Musik Jadi kebijakan beli-beli satu harga ini Payung hukumnya itu Permen 36 tahun 2016 Nah kita mulai jalan itu dari awal 2017 sampai nanti 2019 Itu ada 160 lokasi BBM Satu Harga di seluruh Indonesia Diutamakan itu di kejamatan-kejamatan yang ada di 3T Terluar, terdepan, dan terpencil itu Musik Alhamdulillah sampai minggu ini itu Yang sudah diresmikan 77 Yang sudah siap untuk diresmikan Jadi sudah ada operasi itu 90 Jadi kita masih ada sisa tahun ini Totalnya kan targetnya 2018 ini 130 Jadi kalau dia 90 Berarti sekitar 40 lagi yang kita akan selesaikan Ada di Papua Ada yang di Kalimantan Ada juga di Maluku Maluku Utara Di NTT juga ada Ijin dari BBMDA Pembangunan konstruksinya Mencari siapa peminat penyalurnya Untuk investor di 3T ini Karena tidak gampang juga Karena ini kalau bicara masalah sisi keuntungan Keuntungan belaka Ya kecil kan Margin juga kecil Kemudian juga volume yang dijual juga Tidak terlalu banyak Mencari investor untuk investasi Membangun penyalur BBM1 warga Di wilayah 3T ini tidak gampang ternyata Karena orangnya pasti menghitung Saya investasinya sekian Berapa lama sih balik modalnya Nah itu salah satu Mungkin untuk konstruksinya kan Kadang-kadang membawa materialnya kan jauh sekali Kemudian yang ketiga memang izin-izin dari BBMDA Yang kedua ada juga di wilayah-wilayah tentu itu Belum ada listrik bahkan Kita ada masukan atau kita cek lapangan Masyarakat ini masih misalnya Membeli ya Ini walaupun tidak Ininya atau tidak Begitu setiap saat Tapi ada juga indikasi yang kita dapatkan Memang terjadi penyimpangan 30 lagi Ya kayaknya saya 60 Tahun ini saya 30 Totalnya berarti di 19 tinggal 30 lagi Kita tagetkan itu Paling tidak semester 2 Kalau bisa kita push selesai gitu Walaupun kita tetap melihat Gini ya Sebenarnya BBM1 warga ini kan Adalah konsekuensi lagi Sudah undang-undang migas Undang-undang migas itu mengatur bahwa Yang namanya ketersediaan dan distribusi BBM Di seluruh Indonesia itu Adalah tugas pemerintah Nah sekarang jumlah SPBU di seluruh Indonesia Itu cuma 7.445 SPBU Atau penyalur ya Bisa SPBU Bisa APMS Bisa SPDN SPBN Atau SPBU kompak SPBU mini itu Nah sekarang kalau kita ngomong Keluasan Indonesia Kita sudah punya data Kalau di Jawa Satu SPBU itu meng-cover Lebih kurang 30 km persegi Kalau di non-Jawa Rata-rata berapa? 500 km persegi Satu SPBU Karena SPBU ini Di 7.400 itu Mayoritas di Jawa 60% Bagaimana dengan TGATI? Ternyata setelah kita hitung Satu SPBU atau penyalur itu Dia coverage-nya itu Sekitar 1.200 km persegi Tadi Mestinya kan nambah nih SPBU-nya Nah kalau dipaksakan dengan SPBU Yang polanya seperti di Jawa Gak ada yang minat Karena tadi kan volume-nya kecil Barang-barang mau investasi Mau Mau cari untung gitu Maka dengan kebijakan BM1 harga ini adalah percepatan Sehingga infrastruktur dibangun Di wilayah TGATI Dengan kondisi memang Fisik atau infrastrukturnya itu Tidak Sebesar atau secanggih Selengkap yang ada di Jawa Misalnya Karena fokusnya tadi GBT sama GBKP Premium sama Solar Ya macam-macam Di TGATI itu kan TGATI itu kan ada di Biraapa Kita kan kecamatan basisnya Ada SK Dari Bapenas Atau BDT Itu kan ada sekitar 150-an ya Daerah kabupaten TGATI Nah itu kecamatan dimana saja Ada listnya semua Kita Jadi listnya itu Ya ada di Nia Misalnya Misalnya ada juga di Sabang Misalnya ada juga di Natuna Ada juga di wilayahnya Apa Indonesia Timur itu Di wilayah utaranya Sulawesi Utara Ada di Maluku Maluku Utara Dan juga ada Intiti dan Sebagian di Papua Jadi memang Menyebar dia Lokasinya Jadi gini Pertamini yang ada Kalau kita ngomong undang-undang Itu ilegal Nah makanya BPH Mega Sudah mencari solusi Dengan peraturan BPH Nomor 5 Eh nomor 6 Tahun 2016 Dan juga sudah ada Permen ISDN Nomor 13 Itu yang dikenal dengan istilahnya Sub penyalur Sub penyalur ini legal Jadi sub penyalur ini Dia lebih kecil Ya investasinya Tidak terlalu mahal Sehingga itu menjadi minat Nah tapi dia ini Konsumen penggunanya Tertutup Kalau kita kenal Pertamini misalnya Pertamini itu sudah Spesifikasinya tidak jelas Safety-nya tidak tahu Ya kan Dia bisa jualan di depannya SPBU Kemudian margin Dia ngaturnya Semau-mau dia Gitu kan Kemudian dia jual Kesiapa aja Nah Sub penyalur Tidak begitu Sub penyalur ini Adalah Lebih menekankan Menjamin Ketersediaan Dan distribusi BBM Khususnya BBM GBT Sama BBM premium Tadi Sama premium Ya kalau SPBU Kan tadi Biayanya kan Biaya sama kan Dengan tadi BBM satu harga Itu kan satu ya Jadi yang BBM satu harga itu Itu khusus untuk GBT dan GBKP Bukan non-subsidi Artinya yang diatur Ini adalah Satu harga Untuk solar Satu harga Untuk premium Solar 5.150 Dari Sabang Sampai Mberauke Dari Miangas Sampai Pulau Roti Begitu juga GBKP atau premium 6.450 Kalau yang namanya Pertaline Pertamax Atau Pertamax Turbo Yaitu Mekanisme pasar Kan